Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 Alaman 84 dan 85 Ini dia ada tugas bagian F Mari berkarya atau berkontribusi Nah ini dia Kita lihat apa tugasnya Ini diberikan pohon sebab dan akibat Jadi petunjuknya Pilihlah satu dari topik-topik di bawah ini Untuk proyek kamu Jadi kamu akan membuat sebuah proyek tugas Tugas karya Yang pertama efek merokok Yang kedua cuaca ekstrim Akibat dari pemanasan global Dan ketiga efek dari pemanasan global Nah dengan teman kamu Carilah konsekuensi-konsekuensi dari topik kamu itu Jadi kamu pilih salah satu topik Kamu kemudian cari di google Apa konsekuensi-konsekuensi yang terjadi Dari topik yang kamu pilih Bagaimana caranya Dengan menuliskan sebab pada batang pohon Kamu buat sebabnya Yang kedua dan efek pada cabang-cabang pohonnya Jadi efeknya apa saja Disini ada lima buah diberikan efeknya Nah setelah selesai Kamu bisa mempresentasikan Atau Ya mempresentasikan Kerja kamu itu di kelas Dengan format berikut ini Jadi kalian bisa membuat video Yang pertama formatnya Yang kedua komik Yang ketiga dengan presentasi Menggunakan powerpoint Dan yang keempat itu membuat sebuah blog Nah bagaimana cara mengerjakan hal ini Nah caranya adalah Setelah kalian membuat memilih salah satu Kalau saya contohkan disini adalah Kita buat efek dari pemanasan global Nah kalian cari di internet Yang pertama itu Dia kan penyebab Penyebab pemanasan global Nah kamu cari disini Penyebab pemanasan global Ini sudah saya buat Dan menghasilkan ini Lima penyebab pemanasan global Nah caranya Kamu buat Yang pertama deforestasi Penebangan hutan Jadi kalian buat disini Deforestasi Buat dalam bahasa Inggris ya Deforestasi Deforestasi Ya Deforestasi Atau penyebangan hutan Jadi begini Kamu copy ini Ya copy Terus dipaste disini Deforestasi Deforestasi Nah itu dia Itu yang pertama Yang kedua Emisi gas Bahan bakar kendaraan Ya gas buang Copy Apa ini Ya pasti Itu dia Vehicle Fuel gas emission Nah copy Terus kalian pasti disini Ya Yang ketiga Apa lagi Limbah industri Ya Copy Paste Industrial Wasp Kopi Dan dipaste Yang berikut Limbah pertanian Dan peternakan Kopi Pasti Pasti Agricultural And livestock Wasp Nah Pasti ya Terus Nomor lima Penggunaan Listrik Kopi Pasti Pasti Elektrik Penggunaan Listrik Kopi Kemudian Dipaste Disini Nah Gak selesai Sebab Kemudian Akibatnya Lagi Nah Begitu Begitu juga caranya Cari Eh Akibat Nah Akibat Akibat Pemanasan Nah Akibat dari Pemanasan Global Nah Ini ada 8 Dampak Pemanasan Global dari Kehidupan Ini lebih dari 5 ya Cukup Nah Ini dia Ini akibatnya Yang pertama Kebakaran Hutan Kopi Pasti Nah Forest fires Yang pertama Ini Nah Kamu bisa menjelaskan Ya Efek ini Di sini Kamu jelaskan Forest fires Itu Kebakaran hutan Itu apa sebabnya Boleh Diterjemahkan Dijabarkan sedikit Ya Bagus sekali itu Kalau Kalian mau membuat Seperti itu Nah Kemudian Ya Terjemahkan Aja ini Ya Untuk menjadi Apa Namanya Yang di Tugas Tadi Yang di ini Ya kan dijelaskan sedikit ya Nah Kamu jelas Kamu copykan aja Nah Kemudian Mencairnya S Dikutup Nah Pasti Nah Melting ice At the pulse Nah Copy Kemudian Kamu Pasti Oke Ya Begitu juga Kalau ada penjelasan Jelaskan sedikit Berikan penjelasan di sini sedikit ya Silahkan Kemudian Nah Yang terjadinya Wabah penyakit Copy Kemudian Di Paste This is Outbreak Copy Kemudian Efeknya Nah Menjelaskan Apa Apa Yang Disease Outbreak Ini Ya Wabah penyakit Terus Kabut asap Ya Kabut asap Smoke Ya Copy Kemudian Efeknya Di Sini Smoke Ya Terus Nomor Terakhir Krisis Air Bersih Ya Copy Dan Disini Dipastikan Nih Belum Ya Belum Diterjemahkan Ternyata Nah Pasti Nah Clean Water Krisis Nah Itu Clean Water Code Ini Apa Nah Clean Water Krisis Nah Itu Nah Itu Cara jawabnya Silahkan Ber Berimprovisasi Berimprovisasi Nah Lanjut Formative Assessment Tugas Nah Saya bisa melakukan hal ini Ya Eh Selesaikan Pernyataan-pernyataan berikut Nah Hal Paling menarik Yang saya pelajari Pada bab ini Adalah Nah Kalian apa Pelajari Pelajaran yang Kira-kira Menurut Kalian apa Itu tergantung Dari kalian ya Mungkin topiknya Mungkin atau Pembahasannya Atau mungkin Bisa Penggunaannya Penggunaan dari Sebab dan akibat tersebut Nomor dua Bagian yang paling saya sukai Apa Bagian yang paling kamu sukai Bisa juga membuat Tugas proyek ini ya Kemudian Saya suka Saya ingin Menemukan lebih banyak Tentang Tentang apa Bagian paling sulit Nah Dari bab ini Saya butuh Kerja lebih keras Pada bagian apa Ya Nah Bacalah Pernyataan berikut Dan berilah Berilah checklist Pada pilihan yang paling cocok Untuk kamu Nah Bab Yang Bab ini Mudah dimengerti Kalau ya Ceklis ya Saya tahu Apa itu Sebab Apa Saya mengerti Makna dari sebab Ya atau Saya mengerti Apa Sebab Itu Kemudian Saya tahu Atau mengerti Apa Akibatnya Dan Saya bisa membedakan Antara sebab Dan Akibat Nah Ini Rencana saya Untuk Bapa nama Menyelesaikan Kesulitan Kesulitan Yang saya temui Di Bab ini Oh ya Dalam bentuk Ini PowerPoint Saya menyarankan Kalian membuat Dalam bentuk PowerPoint ya Karena Di PowerPoint ini Nah Kamu buat sebabnya Nah Mungkin Bisa Lebih Karena Kamu buat Eh PowerPoint Lebih mudah ya Karena Ini Yang umum Yang digunakan Semua orang mengerti Nah Barangkali itu Dulu untuk kali ini Mudah-mudah Bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan like videonya Ya Eh Sampaikan kepada guru Dan teman Diskusikan di dalam kelas Mudah-mudah Bermanfaat Sampai jumpa